Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian Hasil eksperimen saya Tentang sebuah BMS Yang mana ini adalah BMS Tentar dari sebuah handphone Saya cobakan untuk Mencarger dari 8 buah Sel baterai lithium 18650 Dan hasilnya Hasilnya Ini panas ya BMS Yang panas terasa panas Itu pada MOSFETnya MOSFET ini bertipekan 8205A Karena MOSFET ini memang Amperenya itu cukup kecil Oke kita lihat Untuk pengisian memang tidak ada masalah Cuma MOSFETnya ini terasa panas Sekarang kita akan coba Ganti saja MOSFET ini Dari 8205S Bukan A tapi S Ini kalau kita lihat Dari datasheetnya memang Amperenya kecil Sekarang saya coba Lepas dulu SMD ini MOSFET 8205 Kemudian Kita lihat lagi ya Ini jelas bahwa Git 1 Ya M1 itu adalah Gate Kemudian untuk Gate keduanya itu ada Di pin 3 Oke kalau kita lihat Dari skematiknya Kalau untuk ini Yang tengah-tengah itu adalah Drain itu langsung terhubung Terhubung dari drain ke drain Terus Untuk SORTnya Ini adalah SORT 1 SORT 1 itu terhubung Langsung Direct ke baterai Min baterai itu masuk ke SORT Dari MOSFET 1 Kemudian untuk SORT yang kedua itu Langsung terhubung ke Output dari BMS Ya seperti inilah Di rangkaiannya kawan SORT Nah Oke kalau kita lihat Nampak jelas ya Untuk SORT yang M1 itu Langsung terhubung ke Baterai Baterai Min Sudah nampak jelas disitu Di PCB boardnya Dia langsung terhubung Ke MOSFET 1 Untuk yang MOSFET kedua Itu SORTnya terhubung Langsung ke Output dari Baterai Demikian kawan Ini kalau kita lihat Dari BMS nya Itu nampak Lebih jelas Sekarang Siapkan 2 buah MOSFET N-channel Yang Drain nya langsung Kita hubungkan Jadi Drain ke drain Itu terhubungnya Sesuai dengan Sikematik Kemudian kita kasih Kabel Ini Saya pakai Kabel standar Saja Terlebih dahulu Karena ini Hanyalah Untuk uji Coba eksperimen Kita pada kali ini Ya Langsung kita Tancapkan Sesuai dengan Skema dan Alur dari ini Yang kita gunakan Adalah MOSFET N-channel Sekarang Saya coba Hubungkan dulu Pin drain Karena pin drain Ini Langsung terhubung Drain ke drain Dari kedua Buh MOSFET Kemudian Saya coba Solder Untuk Get MOSFET yang pertama M1 Itu sudah Nampak jelas Kemudian Untuk Sortnya Itu Di tepi Sebelah kiri Di pin 1 dan 34 Di pin 4 Setelah selesai Kita coba Hubungkan kembali Pin Gate Untuk MOSFET Yang kedua Terhubung Ke Sebelah Pin Nomor 3 Oke Selanjutnya Sort Itu terhubung Ke Sort Yang sebelah Kanan Itu Paling bawah Di sebelah Kanan Oke Jika kita Selesai Beginilah Penampakannya Kawanku Terampak Ambur Adul Karena Ini Hanya Uji Coba Sekarang Kita hubungkan Baterai B plus Dan B min Dari B min Ini Sedangkan B min Dan B plus Outputnya Itu Ya Sekarang Kita ukur Outputnya Dari B min Ke B plus 4,9 Sekarang Kita tes Charger Terlebih Dahulu Oke Di arus 1400 Ampere Atau 1 Ampere 400 1,4 Ampere Kita Lihat MOSFET Apakah Dia Panas Sekarang Untuk Menguntinya Saya Kasih Pluk Saja Terlebih Dahulu Karena Saya Tidak Mempunyai Sensor Ano Sensor Panas Sensor Suhu Kita Uji Pakai Pluk Saja Karena Pluk Ini Sudah Menele Apabila Terkena Panas Oke Sepertinya Tidak Panas Berjalan Dengan Baik Karena Apa Karena MOSFET Sudah Kita Ganti Dengan Ampere Yang Sedikit Besar Oke Sekarang Coba Kita Tes Overcharging Apakah Dia berjalan Saya Coba Naikin Ampere Ya Cut Over Ya Kawan Berarti Ini Penggantian MOSFET Tidak Mempengaruhi Dari Sistem Proteksi BMS Ini Oke Sekarang Saya Coba Rabah Kembali MOSFET Apakah Masih Panas Sepertinya Tidak Panas Karena Kemampuan MOSFET Ini Sampai 10 Ampere Katanya Oke Sekarang Kita Coba Tes Short Circuit Oke Sepertinya Aman Dan MOSFET Tidak Apa Kalau Proteknya Tidak Bermain Pasti MOSFET Meleduk Oke Kita Pada Tahap Kesimpulan Bahwa Dengan Menganti MOSFET Yang Ampere Lebih Besar Itu Kita Bisa Mencharger Baterai Yang Banyak Ini Saya Coba 8 Sel Sebelum Saya Ganti Dengan MOSFET Yang Amperenya Lebih Besar Maka 8205 S Ini Adalah MOSFET Standar Ini Panas Fluke Berasap Nah Untuk Bisa Mencharger Baterai Dengan Amperenya Besar Maka Kita Harus Menganti MOSFET Karena MOSFET 8205 Amperenya Kecil Sehingga Arus Yang Mengalir Ke Beban Yang Besar Bagi 8205 Kita Ganti Saja MOSFET Dengan Tipe N Channel Oke Sekian Dulu Eksperimen Kita Dan Uji Kita Kali Ini Kawan Semoga Video Ini Bermanfaat Salam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh